Halo, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di pelajaran Food and Beverage. Di kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang Psikologi Layanan di Restoran. Tujuan pembelajaran adalah setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan memahami tentang Psikologi Layanan di Restoran serta mampu menampilkan diri sebagai pelayan di restoran dengan baik, tepat, dan mandiri. Psikologi pelayanan merupakan ilmu yang mempelajari aktivitas manusia, baik sikap maupun perilakunya, dalam mengembangkan diri untuk menjadi profesional di dalam bidangnya. Pelayanan yang dimaksud adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan orang lain, seperti konsumen yang pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh pelayan dan yang dilayani. Sedangkan manfaat belajar dari Psikologi Pelayanan adalah Saling memahami antar manusia, karena kita merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dan memahami orang lain, sehingga memudahkan kita dalam memberikan pelayanan. Kata pelayanan dalam bahasa Inggris disebut service. Setiap huruf dari kata tersebut memiliki makna sebagai berikut. 1. S. Smile for everyone Yaitu selalu tersenyum pada setiap orang 2. E. Excellence in everything we do Yaitu selalu melakukan yang terbaik dalam bekerja 3. R. Reaching out to every guest with hospitality Yaitu menghadapi setiap tamu dengan penuh keramahan 4. V. Viewing every guest as a special Yaitu melihat setiap tamu sebagai orang yang istimewa 5. I. Inviting guests to return Yaitu mengundang tamu untuk datang kembali 6. C. Creating a warm atmosphere Yaitu menciptakan suasana hangat saat berhadapan dengan tamu 7. E. Eye contact that shows we care Yaitu lakukan kontak mata dengan tamu Menunjukkan dengan penuh perhatian kepada tamu Selanjutnya adalah unsur-unsur kepribadian Yang harus dimiliki oleh seorang petugas atau pelayan restoran Yang disingkat dengan personality Yang pertama yaitu P Pleasiness Yaitu sifat ramah tamah dan ceria Yang ditandai oleh senyum yang tulus Merupakan layanan mendasar yang harus dimiliki oleh Semua staff di dalam berinteraksi dengan tamu Yang kedua I. Eagerness Yaitu sikap yang riang ceria Dan penuh antusias Di dalam menyambut dan berkomunikasi dengan tamu Yang ketiga R. Respect Yaitu rasa hormat dan menghargai tamu sebagai pelanggan restoran Tamu tidak boleh dibeda-bedakan Semua adalah sama dan setara Yang keempat yaitu s Sense of responsibility Yaitu adanya rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya Terhadap seluruh tamu yang dilayani Dan terhadap pemimpin-pimpinannya Yang kelima adalah O Orderly mind Yaitu jiwa yang selalu ingin menolong Membantu segala kebutuhan tamu Untuk mendapatkan segala kebutuhannya Saat tamu berada di dalam restoran Berjiwa besar dan menganggap tamu adalah Sebagai orang yang penting Yang harus dihargai dan dijunjung tinggi Selanjutnya adalah N Yaitu needness Yaitu kerapian secara fisik Secara keseluruhan Staff restoran harus selalu tampil segar Sehingga jika berhadapan dengan tamu Tidak merasa rendah diri Dan tidak mengganggu kenyamanan tamu Selanjutnya yang ketujuh yaitu E. Accuracy Yaitu suatu kejelian, ketelitian, dan ketepatan Dalam setiap perhitungan Pesan, dan pernyataan yang disampaikan kepada tamu Yang kedelapan yaitu L. Loyalty Yaitu kesetiaan merupakan modal utama Bagi karyawan untuk berkarir Mengabdi dan menunjukkan dedikasi Tanpa adanya kesetiaan Maka tidak akan ada pengembangan karir Pengembangan yang berkesinambungan Dan pengkaderan Tidak akan berjalan dengan baik Selanjutnya yang kesemilan yaitu I. Intelligence Yaitu unsur yang memadukan kecakapan dan kepandean pelayan dalam menjalankan tugas di dalam restoran Yang keselanjutnya yang kesepuluh yaitu T. Techful Yang berarti adanya Daya serta kemampuan seorang pelayan Untuk memberikan suatu keputusan secara bijaksana kepada tamu Mulai dari penentuan siapa tamu yang harus dilayani terlebih dahulu Kecepatan dalam menyiapkan pelayanan di dalam restoran Serta mengatasi masalah atau komplain yang disampaikan oleh tamu Selanjutnya yaitu Y. Yearning to be a good service Adalah suatu semangat dan ambisi untuk menjadi seorang pelayan yang baik secara ukuran standar layanan Disiplin, pengabdian, dan antusiasme dalam bekerja Pada dasarnya, kualitas pelayanan tersusun atas beberapa unsur Sehingga kepuasan pelanggan akhirnya memiliki dimensi tersendiri Berikut ini adalah 5 dimensi kepuasan pelanggan Nah, apa saja kelima dimensi pelanggan tersebut Berikut urayannya 1. Tangibles Tangibles adalah kemampuan perusahaan Dalam memberikan layanan terbaik bagi pelanggan Dan hal tersebut merupakan hal yang bersifat konkret Artinya, konkret di sini yaitu Kualitas tersebut dapat dilihat dan dirasakan secara langsung oleh pelanggan Seperti apakah itu? Nah, misalnya seorang tamu yang berada di dalam sebuah restoran Maka yang termasuk dalam tangible di sini adalah Bentuk bangunan restoran tersebut Fasilitasnya hingga tampilan karyawan yang melayaninya Selanjutnya adalah reliability Apakah yang dimaksud dengan reliability ini? Reliability ini adalah kemampuan perusahaan dalam memberikan layanan kepada pelanggan Jika tangibles adalah merupakan hal yang konkret Nah, reliability ini lebih bersifat abstrak Nah, reliability ini bersinggungan langsung dengan harapan konsumen Misalnya, harapan tentang ketepatan waktu Keramah tamahan Dan kesopan santunan Yang ketiga yaitu responsiveness Sama seperti dengan namanya yaitu responsiveness berkaitan langsung dengan ketanggapan Artinya, responsiveness di sini adalah tentang bagaimana perusahaan memberikan layanan yang responsif Tanggap terhadap semua keinginan dan kebutuhan pelanggan Nah, biasanya responsif ini juga diikuti dengan penyampaian yang runtut Namun, tetap mudah dimengerti oleh pelanggan Yang keempat yaitu assurance Dimensi ini berkaitan dengan kepastian Tepatnya kepastian yang didapatkan pelanggan dari perusahaan Assurance ini bisa didapat misalnya Dari komunikasi yang baik, pengetahuan yang luas Hingga sikap sopan santun kepada pelanggan Dengan adanya assurance Maka, kepercayaan pelanggan terhadap produk kita akan semakin meningkat Misalnya, dalam bidang restoran Seorang pelayan memberikan penjelasan tentang sebuah menu Dengan cara yang sopan Dan memiliki pengetahuan yang luas tentang menu tersebut Dan penyampaian yang baik Maka, tamu tersebut akan memberikan kepercayaan terhadap menu yang pelayan tersebut tawarkan Yang kelima yaitu empathy Empathy ini berkaitan dengan kepuasan pelanggan Yang erat kaitannya dengan perhatian yang tulus dan dekat kepada setiap pelanggan Empathy akan membantu kita untuk mengetahui kebutuhan Serta keinginan dari pelanggan secara lebih spesifik Baiklah, sekian untuk materi pembelajaran kali ini Sampai jumpa lagi pada materi berikutnya Terima kasih